baik pada video kali ini yaitu menampilkan detail post disini ketika diklik link atau button dari read more maka akan menampilkan data post secara detail atau secara lengkap ya sekarang kita buatkan pertama kita buat dulu untuk file pw dalam folder block kita buat file baru dengan nama post strip detail.d.php kita extend ke layout.look kemudian section untuk konten ya maaf title ya pertama title dulu sementara ini title lanjut sekarang kita tambahkan juga section untuk description dan yang terakhir yaitu section untuk konten untuk template-nya sudah disiapkan buka di part 121 buka file-nya cuma satu file copy semua dan pastikan atau paste untuk sementara seperti ini dulu kita coba akses dulu halamannya berarti di sini kita membutuhkan method dan out ya kita buat dulu untuk method di sini di class block controller di paling bawah kita buat method baru dengan nama show post detail kita gunakan di sini parameter slug ya namanya itu slug jadi mengambil data postnya itu berdasarkan slug kita gunakan method post lalu kita buat variable post lalu kita buat variable post menggunakan model post per 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 sini yaitu slug variable slug kita gunakan method post jika datanya itu tidak ada data postnya not post maka di sini kita langsung ya meretun dan langsung redirect ke halaman load yaitu ke block dot post load.home ya bukan dot post dot home aja kalau ada datanya maka di sini kita return yaitu ke view lanjut ke view block dot post detail post strip detail lalu parsing datanya yaitu post dari variable post ini seperti ini lanjut sekarang kita buat dulu roadnya saya buatkan di bagian sini aja ya di bawah yang flash ini tambahkan saya nama yurinya post slash slug untuk parameter nya lalu target metode nya yaitu ke show post detail jangan lupa di sini namanya block dot post dot detail seperti ini untuk roadnya kita cek di terminal oke sudah terdaftar tinggal kita gunakan pertama kita isikan di halaman home ya link readboard nya home home dot dot php yang ada di folder blog cari bagian button atau link read more yaitu ini tambahkan root root ke block dot post dot detail parsing si parameter nya yaitu slug post kemudian slug kita coba dulu satu ya di halaman home ini klik readboard oke oke disini sudah masuk ya halaman detail post nya kita coba dulu tampilkan untuk title ya di post detail tampilkan title nya misalkan disini variable post ini ya parsing datanya di post kemudian type save 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 dulu dan refresh oke disini muncul ya kita coba misalkan ini apa itu lorem impus oke sesuai ya sekarang kita lanjutkan ini baru di halaman home kita copykan untuk crowd nya copykan sekarang kita pergi ke ini ya ke post berdasarkan kategori berarti di post strip kategori bagian read more yaitu ini yaitu ini pastikan disini topes lanjut ke halaman post dasarkan tag post strip tag oke oh iya disini coba dulu ya oke bisa kita coba ke kategori oke sama ya bisa juga yang ke lahir yaitu pencarian ya hasil pencarian yaitu klik disini belum ada link kita tambahkan berarti di search unscored post ya oke selesai sebelumnya sebelum lanjut ya disini untuk penamaan file dari search unscored post kita ganti menjadi search strip atau dis post lalu pergi lagi ke block controller bagian metode pencarian yaitu ini ya kita ganti menjadi search strip post sekarang tidak diganti ya supaya sama file nya nama file nya kita cek sekarang oke ini kosong misalkan cek lagi asal ada 2 data klik read more oke sama ya hasilnya menuju ke halaman detail post kita lanjutkan disini di post detail kita tampilkan juga disini bagian section nya menggunakan trans ke blog dot title check bagian kalau disini tidak menggunakan ini ya langsung aja post title nya oke ini ya muncul lanjut menampilkan menampilkan deskripsi menampilkan deskripsi untuk title nya sudah ini sudah tampilkan selanjutnya menampilkan deskripsi program ya dia disini kita buat dulu kita buat saya buat di bagian ini aja ya di bawah blog ini saya klik saya klik yang ini loop post yaitu title akhirnya ke blok lalu disini kita duplikat tampilkan host tag-nya Hai targetnya masih komnya blog.com sini tidak menggunakan root kita tambahkan listrik lalu ini ganti menggunakan setel itu nah seperti ini untuk bliskramnya kita kopikan untuk nama bliskram kemudian di plpost detail kita render hitgram render parsing post title oke di sini muncul blog post kemudian menampilkan title dari post yang di ini ya lihat detailnya atau yang dipilih atau disini langsung aja ya blog kemudian langsung ke titlenya kita rubah lagi bliskram ini hapus yang baris 17 ini dan sekarang untuk bliskram blokkan skorpos menjadi seperti ini oke berubah ya nampilkan bliskram berhasil kita lanjutkan menampilkan thumbnail untuk thumbnail di sini kita copykan aja dari file home ya copykan dari baris 24 sampai 32 kita coba pos pos oke di duplikat set kita coba lihat oke oke tampil juga ya untuk thumbnailnya lanjut disini bagian menampilkan konten copykan ini konten ini ya baris 36 di sini kita gunakan dalam kurung tanda seru ya dua kali ini dan ujungnya juga lalu ini ganti menjadi konten untuk post konten direktifnya seperti ini lanjut disini atau kita coba dulu ya lihat oke berhasil ya oke berhasil ya menampilkan kontennya ini tag biasa misalkan kita rubah ya berarti login dulu misalkan ini ya kita coba tambahkan sebuah heading atau paragraf kekecilan kita buat lalu disini tambahkan misalkan ada foto lagi ini aja ini aja ya lebarnya kasih aja 200 lalu set dan di tengah lalu edit oke berhasil oke berhasil berhasil di edit oke ini muncul ya untuk kontennya seperti ini kalau menggunakan direktif biasa kita yang kurung kurawal dua kali save maka si tag html itu tidak dirender ya kalau menggunakan direktif biasa seperti ini kalau menggunakan kurung kurawal lalu tanda seru dua kali di awalnya dan di akhirnya juga tambahkan lalu set lalu set dan sekarang si tag htmlnya dirender ya dan kelihatannya ini heading buat dan ini untuk gambar ya oke selesai menampilkan data postnya mulai dari title list scrum thumbnail dan konten lanjut disini untuk widget atau menampilkan kategoris ya dan tag nah disini kita tambahkan lagi bagian block controller di metode showpost detail kita gunakan relasi ya yaitu menggunakan metode with sebuah write sebuah write yaitu kategoris dan tags sudah ditambahkan metode withnya ini tinggal tinggal sekarang di post detail menampilkannya kita coba dulu ini ganti trans ke blog dot widget ini untuk kategoris lalu ini untuk text kategoris nah sekarang kita tampilkan kategorisnya kita gunakan for is yaitu disini dari variable post lalu disini tampilkan itu bagian kategoris kita tampilkan menggunakan link ini kita coba tampilkan dulu petrolnya oke berhasil ya menampilkan data kategorinya tetapi ada sedikit perdempetan ya kita rubah lagi bagian style nya tambahkan margin untuk margin atas bawah kasih satu oke sekarang ada jarak tiga kategori ini yaitu data kategori yang dipilih oleh si data post ini kita coba data post lain misalkan yang ini disini cuma satu ya yang dipilih ini dua kita lanjut sekarang menampilkan data tag nya yaitu menampilkan data tag yang dipilih oleh si post nya menggunakan for is yaitu dari variable post ke text kita gunakan link ini kita gunakan feed jika saya menampilkan sebentar jonkin setiap go yang tiga kategori setiap lainnya ada yang lebih dari satu ini satu ya satu juga ini satu atau kita coba what is ini kita edit lagi CSS dan programan oke sekarang muncul ya tiga tag yang dipilih berhasil selanjutnya kita tambahkan untuk link-nya di sini menggunakan road yaitu ke blog.post gilia.kategori yang kategori ini ya slug kategori slug seperti ini sekarang untuk link-nya lanjut bagian link untuk tag blog.post gilia.kategori seperti ini kita coba cek klik html oke langsung di sini menampilkan data post berdasarkan kategori html coba lagi bagian text oke sama ya langsung menuju ke halaman data post berdasarkan text pemograman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati